Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ibas ktv Kembali lagi di acara podcast santri Bersama aku Aziz Ahmad Senara Sani Nah Tentunya di hari acara ini Aku gak sendiri karena kita udah Kedatangan bintang tamu nih Yang gak kalah kece nih Dan bakal ngupas habis Soal tema kita kali ini Yakni Time is gold So first of all kita bakal langsung kenalan Sama bintang tamu kita yang satu ini Halo Halo Ya namanya siapa nih? Kenalin namaku Ani Sanur Erli Ansyah Biasa dipanggil Erli Umurku Mengijak 17 tahun Nanti 1 Desember ya Oke oke jangan lupa ya teman-teman Terus tinggalku di Madiun Kuasanya Madiun Oke udah lengkap ya Kayak udah mau ngelamar gitu ya Eh Oke gak ada maksudnya kayak ngelamar Kerja gitu kan Ini kan harus biasa tangkap gitu kan Oke kamu gimana nih Rasanya diundang di podcast nih Awalnya sih didek-dekan ya Tapi makin kesenangin disini Yaudah lah pede aja ya kan Oke Tapi sekarang masih didek-dekan gak? Gak sih Oke gak apa-apa ya Oke tapi kemarin kita Sempet ketunda tuh gara-gara PTS gitu kan ya Iya Terus hasilnya PTS kamu gimana nih sekarang? Iya hasilnya memuaskan dan Kemarin tuh aku sempet ini kan Tipes tuh Oke Waktu PTS Itu jadi Aku tuh jadi hari Sabtu Aku udah tipes Dan otomatis aku seninnya Susulan ya Iya Aku diputusin buat pulang Oh gitu Terus aku pulang sama PTS Berarti kamu susulan full itu semuanya Iya semuanya aku kesen Itu bener-bener Apa ya Menurutku Ya gampang-gampang susah sih Buat ngatur waktunya Karena Ulangan plus Yaudah ya kan Iya oke oke Tapi di rumah kamu tetap belajar dong Iya lah Oke Jadi kamu udah tau kan ya tema kita kali ini Iya Sekarang aku mau tanya nih Sebenernya waktu tuh apa sih menurut kamu? Menurutku sendiri Waktu tuh inti dari segala kehidupan Iya Dia yang selalu nemenin kita kemanapun Dia bakal ikut sama kita Dan Waktu tuh bener-bener berharga Oke 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 Terus kalo Kan orang-orang tuh kan kayak Time is gold Kayak judul kita ini kan Terus kayak Waktu adalah Pedang Atau apalah Itu kayak Emang sepenting itu gitu loh waktu tuh Tapi menurut kamu nih Aku pengen denger sebenernya Seberapa penting menurut kamu waktu itu? Sangat penting Oke Karena Waktu gak pernah bisa diulang Iya Dan dia pun Kita tuh gak bisa nyanyain waktu Dengan Sedikit mungkin Dengan kita nyanyain waktu tuh sedikit aja Itu bikin kita Lalai sama segalanya Oh iya sih emang Tapi kenapa ya Kayak kita tuh sering Nemuin Atau bahkan kita Kita sendiri tuh kayak Males banget Nyanyain waktu Kayak gitu Itu kenapa nih Faktor-faktornya Hmm Faktor-faktornya biasanya sih Ada internal Ada eksternal Ya Biasalah distraksi dalam diri Distraksi luar Juga bisa Oh kayak gitu Terus Sebenernya Pondok tuh menurut kamu Bagus gak sih Buat manajemen waktu tuh? Menurutku Bagus sih Karena Dengan dipondok Kita tuh tau gitu loh Iya Dengan adanya bel Kita tau Oh sekarang kita waktunya Buat merojaah Oh sekarang kita waktunya Buat colak Kayak lebih tertata gitu ya Daripada kita di rumah kan Susah ya Iya Lebih susah Oke Tapi kan Kamu kan sekarang kan Notabannya kan jadi Santri tuh Pasti bakal kayak Susah gitu Antara nyesuaiin Jadwal pondok Sama tuh Dulis kamu Kayak gitu kan Nah Cara kamu buat nyesuaiin Biar tetap tertata Kayak gitu gimana? Pertama kalian harus bisa Nentuin Skala prioritas Skala prioritas tuh gak Sesuat Gak apa ya Gak selalu hal yang Harus kalian selesain Tapi juga perlu Kalian tuh Mikir Apa sih yang gak perlu juga Dikerjain gitu loh Jadi skala prioritas tuh Ada empat Yang pertama dia yang Prioritas Dan Arjun Iya kan? Oke Terus yang kedua dia Yang mendesak Tapi Gak penting banget Yang ketiga tuh Gak mendesak Tapi penting Dan yang ketiga tuh dia Gak mendesak Dan gak penting Jadi yang terakhir ini Mending Halnya tuh gak usah Dikerjain tuh gak apa-apa Jadi kayak emang harus Dikelompokin dulu gitu gak sih? Terus dipilih-pilih Gitu Mana dulu mungkin Ini jarak Apa Date lainnya Lebih dekat Berarti Dia dulu yang dikerjain Kayak gitu ya Oke Terus sebenarnya Menurut kamu nih Antara orang yang sibuk Sama orang yang produktif Tuh sama gak sih? Soalnya aku kayak Sering gitu ya Dengar sama orang-orang tuh Kayak Ih kamu sibuk banget Pasti kamu produktif Kayak gitu Nah ini sebenarnya Pandangan kamu sama orang yang kayak gini Gimana? Bagi ko sibuk sama produktif tuh beda Karena Sibuk tuh gak selalu Dia produktif Oke Karena sibuk Konektasinya dengan waktu Sedangkan produktif tuh Konektasinya dengan output Misal nih Kalian Dikasih Satu harinya tuh Sepuluh output Kalian lebih milih mana sih Sama Kalian ngerjain lima output dulu Habis tuh kalian bisa Olahraga Bisa main Bisa streaming Bisa Pokoknya kalian bisa ngelakuin Halo refreshing Buat diri kalian Atau Kalian memilih Langsung Sepuluh output Langsung dikerjain Dalam satu waktu Kalau aku sih mending milih yang Pilihan pertama Karena Dengan Kalian ngerjain Dalam satu waktu tuh Langsung semuanya tuh Bikin kalian gak teliti Gak maksimal Jadi hasilnya juga Iya sih Dan dengan banyak revisi tuh Bikin ngulur-ngulur waktu juga kan Jadi mending Pelan-pelan Tapi Maksimal Oke Hasilnya juga kan Iya Oke Terus kalau misalnya nih Ada orang Yang dia tuh Kayak mikir Aku mau manajemen waktu ah gitu Kayak mau Mulai Memanajemen waktuku Dengan baik ah gitu Tapi Tiba-tiba Di tengah janda Kayak ngeliat orang lain Atau mungkin Temannya sendiri Yang bikin insecure Kayak Wow udah Udah jauh banget Gitu kan Kayak bisa gak ya Aku Mending aku males-malesan aja ya Sampai akhir Kayak gitu Menurut kamu nih Pandangan kamu Sama orang yang mikir Kayak gitu nih Gimana Lebih baik Memulai Tapi terlambat Atau Malah gak mulai Menurutku sih Pilih Memulai tapi terlambat Apa ya Lebih baik kalian tuh Memulai tapi terlambat Daripada kalian tuh Gak berani mencoba Sama sekali Walaupun kalian tuh Udah terlambat Ya gak apa-apa Semua orang tuh punya Masanya sukses Masing-masing Terserah mau Siapa duluan yang Sukses Ya kan Oke ya Soalnya juga gak Mengenal umur gitu gak sih Kesuksesan tuh Iya Oke Terus Kalau misalnya Kita udah mulai Manage waktu Kayak gitu Kan mesti ada Kendala-kendalanya Kayak gitu kan Nah Kira-kira nih Selama yang udah Kamu alamin Hal-hal apa yang Bikin kamu kayak Kesulitan buat Manage waktu kamu Kalian sering Nunda-nunda Oke Kalian Gak nuntuin Deteline Terus kalian juga Gak nuntuin Prioritas Kalian Terlalu perfeksionis Kalian tuh kayak Gak langsung Aksi gitu loh Cuma mikir Berencana Tapi tuh gak langsung Dikerjain Oke Terus kalian terlalu Banyak distraksi Dalam diri Entah itu Internal Ataupun eksternal Ya kan Terus Pernah gak sih Kamu kayak Kan kamu mesti pernah tuh Manage waktu Ya kan Nah Pernah gak sih Kamu kayak Ngerasa Kamu tuh lagi ada di fase Males banget Terus habis itu kayak Kamu tuh Nyanyain waktu gitu Ya pernah sih Apalagi dulu Jangan-jangan online ya kan Ya oke Boleh dong ceritain gitu ya Ke teman-teman Gitu Dulu Ngeselnya sampe sekarang sih Karena Aku ngerasa kayak Bayangin aja Masa Kita tuh Online setengah tahun kan Aku tuh cuma Lama banget sih Itu emang Diada tuh Cuma dapet lima halaman Ya itu emang Parah banget itu Ya aku sekarang Ngerasa kayak Ya sehat banget ya Ternyata Waktuku kemarin di rumah Itu kayak Temen-temenku udah Sampai jauh Aku sampe-sampai sini Yang konsolkasinya dengan Aku harus bisa ngajar mereka Iya sih emang Tapi Sekarang kamu bisa kan Maksudnya Melampauin Atau mungkin Kayak Seenggaknya targetnya tuh Terpenuhin gitu Ya Alhamdulillah bisa Oke Alhamdulillah ya Buat pelajaran gitu ya Oke Terus Kira-kira ini kayak Buat motivasi kamu Atau mungkin Seseorang yang udah Ada gak sih kayak Seseorang yang Bikin kamu Bangun lagi Itu pasti ada dong kan Pasti Iya Motivasi terbesar kan Ada di dalam diri ya Pastinya Dan Buat orang yang Menurutku Paling motivasi Paling besar tuh Adalah orangtuaku Karena mereka tuh Kayak Ngasih motivasi Gak cuma sekedar ngomong gitu loh Tapi mereka juga Nyontohin Mereka praktekin Sehari-hari juga Oh iya Jadi emang Kayak lebih Bagusnya emang kita tuh Mulai dari diri kita sendiri Gitu Walaupun kita ya Dimotivasi sama Banyak orang pun Tapi kalau misal Diri kita tuh gak mau berubah Ya buat apa ya kan Kayak percuma aja gitu Masih Oke Terus Kamu ada gak sih Kayak waktu-waktu Yang sekiranya Kamu tuh gak pernah gagal Di waktu itu Kayak Waktu-waktu terbaik gitu lah Buat kamu produktif gitu Kapan aja nih Menurutku adalah Waktu pagi sih Waktu abis kalian bangun tidur tuh Sebelum subuh Oh sebelum subuh ya Iya Itu bisa buat kalian tuh Belajar tuh bikin Gampang masuk kan Bikin gampang ingat Terus kalian juga Flash gitu ya Karena masih Baru kan ya Oke Jadi biar bisa Menyerap lebih banyak juga Jadi emang Gak boleh tidur gak sih Habis subuh Gak boleh tidur juga Habis subuh Terus kalian juga Janganlah tidur habis asar Habis awal Habis maghrib Bikin Bikin pusing sih Tapi tadi pagi kan Kita juga Apa namanya Gak tidur gak sih Tadi pagi Oh ya Tadi pagi kan tasmi Ya oke Tasmi ya Bagus sih tuh Harusnya kayak gitu ya Mau tiap minggu Ya boleh lah Harusnya kayak gitu dong Kan santri nih Ya kan Oke Terus Terus Kayak Ada gak sih Kayak Bikin kamu gagal Sesuatu yang bikin Kamu gagal Buat manage waktu kamu Menurutku adalah Kalian tuh Sering nunda-nunda Ya kan Iya sih Terus kalian juga Terlalu perfeksionis Dalam diri Habis tuh kalian kayak Tuka Gimana ya Nunda-nundanya tuh kayak Nunda-nundanya gak ngotak gitu loh Nunda-nundanya kayak Misalnya nih Harusnya kalian tuh selesai besok Tapi tuh kayak Di nunda-nunda Adalah besok lagi aja Bahkan Nanti bisa jadi satu bulan Satu tahun Iya kan Malah gak Kesampayan gitu kan Terus Kamu kalau Di rumah gitu Ada dong Hal-hal produktif Yang biasa kamu lakuin Yang bermanfaat Gitu buat orang lain Ya produktif tuh Kalau di rumah Bisa dimulai dari pagi hari Mulai dari hal yang terkecil Kayak Kalian tuh Bangun pagi Terus kalian Rampiin tempat tidur Setelah itu kalian Bisa bantu orang tua Terus kalau perlu Kalian tuh juga Sosialisasi sama Tetangga-tetangga Keluar tanyain kabar mereka Kabar lingkungan Ya kan Masa kalian calon pendaklah Oh iya sih Masa mau tidur-tiduran Di rumah Makanya itu Harusnya kita tuh Kan kalau di Pondok kan Jarang gitu ya Ketemu tetangga Harusnya kalau lagi liburan Masa hati sebaik mungkin Di rumah tuh Sebenarnya orang-orang sukses gitu Memiliki mindset Yang kayak gimana sih Mereka mikir Kalau Pertama Mereka mikir kalau Waktu pagi tuh Waktu yang berkah Terus mereka juga Bisa nyempetin Eh bisa Apa ya Meluangkan Waktu Sesempat apapun Buat Mereka tuh Nggak usahin Hal yang bermanfaat Oh gitu Terus kayak Mikirnya pasti Jangka waktu Yang panjang juga Mereka nyentuhin Prioritas juga Oke Terus tips-tips apa nih Biar Kalau misalnya kita lagi males Atau mungkin Sahabat-sahabat Sika TV nih Kalau misalnya lagi males Gitu Ini tips-tips apa Yang bisa Kira-kira Dilakuin nih Sama semua orang Sebenernya rasa males tuh Bisa Kita sembuhin ya guys Dengan Apa ya Kalian tahu nggak sih Negara Jepang tuh Negara Paling disiplin Ya kan Karena mereka tuh Nerapin prinsip Kaizen Apa tuh prinsip Kaizen Jadi prinsip Kaizen tuh Mereka nerapin prinsip Yang mereka terapin Dari mereka kecil Dengan sesuatu hal Yang bermanfaat Dengan kurun waktunya tuh Satu menit Per satu harinya Terus kalau misal Mereka nih udah Ngerasa kayak Oh Aku bisa nih ngelakuin Habis itu mereka Kayak ngerasa kecanduan gitu Terus mereka Buatnya jadi Lima menit Jadi Upgrade gitu ya Kamu ngomong nih Kenapa nih Eventsnya Jepang Atau gimana Ya tertarik aja sih Soal Jepang Oh gitu Tapi ngomong-ngomong Soal tadi Karena aku kayak denger Kamu ngomong Terdiktrasi Nah kira-kira Ini terdiktrasi Ini apa sih sebenarnya Jadi Itu tuh adalah Benar ya Selesai ya jelasin ya Ya pokoknya Contohnya Itu kalian Kayak Punya gangguan dalam diri Entah itu internal Apa itu Eksternal ya kan Oke Eksternal tuh bisa kalian Karena HP Atau temen-temen kalian Yang ganggu gitu Oh iya Biasa sih emang Temen-temen gitu Habis itu Kalau yang internal tuh Biasanya kayak Pemikiran-pemikiran Kayak contohnya ini Gini ya Duh aku Kalian habis ngerjain Apa ya Pekerjaan gitu ya 5 jam Terus kalian belum makan Duh Aku belum makan nih Pengen makan gitu Padahal pekerjaan kalian Sebenarnya belum selesai Nah Kayak gitu Oh jadinya kayak Kayak Secara spontan Ganggu kita gitu gak sih Iya Tapi itu asalnya dari diri kita Oh gitu Terus Gimana sih caranya Biar kita kayak Gak terganggu gitu Kayak Tetap biar bisa Memanage waktu dengan baik Biar gak terdiktrasi Kayak gitu Gimana caranya Pertama Know your direction Kalian harus tahu Apa yang Harus kalian lakuin sekarang Kalian tuh harus ngapain sih Sekarang gitu Ya kan Habisnya yang kedua Kalian harus bisa Apa ya Menjatuhlin semuanya Harus rinci Kapan kalian harus kerja Jam-jamnya juga ditulis Gitu ya Bisa kayak gitu Bagus malahan Kapan kalian harus kerja Kapan kalian sosialisasi Kapan kalian berorganisasi Dan yang paling penting adalah Kalian tuh Harus Apa ya Jaduhlin kapan kalian istirahat Jangan sampai Kalian tuh malah Melupain istirahat Padahal istirahat tuh penting banget Ya kan Habisnya yang ketiga Kalian Dunda Terus distraksi Dalam diri Oke Kayak Tadi yang aku contohin Ya kan Kalau misalnya kalian udah kerja Dalam lima jam Habis itu kalian ngerasa Duh Pengen makan nih Habis itu Nah kalian tuh ngomong sama diri sendiri Kayak Nanti dulu Sepuluh menit Terus kalau misalnya Sepuluh menit nanti Kayak masih ngerasa Pengen makan Yaudah gak apa Kalian makan aja Ya oke Selama itu kayak Gak terlalu menghabiskan Waktu kalian Ya itu oke Terus kira-kira hal positif apa sih Yang bisa kita ambil Dengan kita manage waktu kita Menurutku Dengan kita bisa manage waktu tuh Kita kehidupannya lebih tertata Lebih tertata Lebih ter-manage ya kan Iya Dan otomatis Segala Jadwal kita tuh gak berantakan Dan gak bertumpuk gitu loh Kan ada ya orang yang kayak Duh Sekarang mau ngerjain ini Tapi kok Ini belum tak kerjain kemarin Terus Saya numpuk Iya Kopoh gitu kan ya Apa sih bahasa Indonesia Kopoh Iya Oke Jadi emang kayak Manajemen waktu tuh Penting banget Gitu kan ya Kayak bahkan Gak ada bisa Apa orang yang sukses tuh Sebelum dia bisa manage waktunya Dengan baik gitu kan Sebenernya manage waktu ini Susah-susah gampang ya Mungkin Banyak orang yang Emang awalnya tuh Bakal gagal di awal Tapi gak apa-apa Kalian tuh Harus paham kok Misal ini tuh emang Proses perbaikan diri ya kan Oke Terus misal Kalian pun tetap gagal lagi Ya gak apa-apa Lagi aja ke jalan awal Oke Jadi tuh kayak bukan akhir gitu kan ya Selama kita masih ada waktu itu tadi Dimanfaatin gitu ya Selama kan tuh Masih Apa ya Masih punya keinginan buat mencoba Ya bagus sih tuh malah Daripada gak mencoba sama sekali Iya Oke Terus juga perjuangan yang besar tuh Emang dimulai dari Titik nol dulu gitu kan Iya Jadi entah Kalian mau diusia berapapun itu Yaudah mulai aja gitu loh Iya kan Terus kamu kan biasanya ada tuh Orang yang kayak tipenya dia tuh Wah aku udah ngelakuin ini nih Aku perlu ngasih reward nih Buat diriku sendiri Sebenernya orang yang kayak gitu Bagus gak sih? Bagus Karena itu kayak Memicu semangat kita Tapi gak apa-apa Maksudnya kayak Ketagihan reward terus gitu loh Ya bagus lah Coba bayangin aja Kalau misal Dia ngelakuin sesuatu Tanpa suatu imbalan Oke Sebenernya Kalau misal Ngelakuin sesuatu Habis itu kalian ngasih imbalan ke diri Itu kayak Ngasih apresiasi buat diri Oh aku udah berhasil Ngelakuin ini nih Iya Habis itu kasih hadiah ke diri Habis itu kalau misal Kalian juga Gak apa ya Gak ngeraksanain sesuatu hal Kalau bisa tuh Jadiin hukuman Biar itu menjadi motivasi Dalam diri gitu loh Biar kalian tetep bisa Manage waktu dengan baik Iya oke Ya jadi emang Penting banget ya Gitu banyak hal yang bisa kita ambil Dengan kita manage waktu Gitu kan ya Jadi kayak terlebih tertata juga Apa yang kita lakuin Gitu Hasilnya juga bisa Maksimal Oke Jadi temen-temen ini Kita udah sampai Di akhir Penghujung acara So dari aku Kalau misalnya Kita ada salah Gitu Mohon maaf Gitu ya Dari aku Azia Masangasani Dan aku Anissa Nur Erlansyah Pamit undur diri Jangan lupa buat like Comment And share Dan jangan lupa Nyalakan lonceng Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa